Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back dan tentunya kembali lagi Dan ketemu lagi dengan Mamang Biang Nah guys tadi kita sudah jalan-jalan Dan akhirnya sampai juga di Salah satu, karena kebetulan kita masih Di Jawa Tengah ya Tepatnya kita masih di Kota Kroya Jawa Tengah dimana, nih di belakang saya Udah tau lah kita lagi dimana ya Ya betul di Markas besarnya tim SRC Yang dikomandoi Atau dimiliki oleh Bapak Arief Dimana beliau kemarin salah satu playernya Berhasil menjadi jawaran nomor satu Di Liga Nasional PMTI 2024-2025 Putaran ke-12 di Lapak Roda Gila Dengan salah satu playernya yang bernama Ferrari, kita udah lama Kangen juga mungkin ya buat teman-teman yang Ya lihat Dawiah juga Ataupun lihat player-player generasi muda Yang memang kita tahu SRC saat ini sedang produktif Untuk menciptakan player-player muda Yang memang berdarah Ningrat juga Luar biasa lah Pokoknya sekarang kita obok-obok Kita jalan-jalan ke dalam Kita obok-obok Mudah-mudahan Bos Ariefnya lagi santai Bos Ariefnya lagi Bisa kita ajakin Buat ngobrol-ngobrol juga ya Pokoknya gas Ikutin kita Untuk Gerebek Gerebek Kandangnya Ataupun Obok-obok Markas besarnya SRC Kroyak Sayur Terima kasih telah menonton! 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 Mata putih ya, oke Coba Ini untuk paruhnya juga ada dua warna Putih tulang sama hitam Ini patut di Ancaman tersendiri nih Karena karakternya gimana nih bos Manuver sama kayak Stabil tinggi Los atas Ada apa namanya nose nya ya Kalau dia kan terkenal Berarti kemarin di Rodagila juga ikut Enggak Oh enggak kenapa Bulunya lepas dua Ini bolong dua jadi enggak saya ikutin Oh enggak dibawa Tapi nanti mungkin panjang bisa LPN ya Bisa, LPN bisa ikutin Harus Kita juga bakal disuguhkan player-player ngeri lah Untuk Jawa Tengah Player-player generasinya luar biasa Apalagi persiapan LPN juga udah sangat-sangat luar biasa Antusiasnya juga gaungnya bos Jangan salah loh Ini siap-siap jadi Pelibumi yang super sibuk nanti pak bos Ada selain ini ada siapa lagi Ada adeknya atau apa siapa bos Enggak Oh emang enggak Ini ada cucu Dawia Oh langsung ke cucu Anak baru satu bos Baru satu Kenapa? Padahal kan Betina kebanyakan Oh betina Oh jadi rata-rata keluarnya betina Iya Ini cucu dari Dawia Ketemunya Anaknya Dawia Betina Disilang sama Sengkuni Sengkuni itu burung jabla ya Sertse Oh iya tau itu yang Ini ringnya ring 23 ya bos Ringnya 23 Ringnya SRC Ringnya SRC Ini cucu dari Dawia Berarti anak Sengkuni ketemu Anak Dawia Eh anak Dawia itu Sengkuni Enggak Betinanya anaknya Dawia Oh betinanya anaknya Dawia Jantanya itu Sengkuni Oh jantanya Sengkuni Jablai Jablai Burung Jablai Kok ketemu Sama Jablai sih bos Kita cari yang stabil lagi Oke Ini bulunya bulu Ini bulu Rata-ratanya bulu lima ya bos Iya Sayang Mungkin Mau istirahat Mau istirahat juga Ini udah Ini siapa ini bos Namanya The Lima The Lima nih The Lima salah satu player Yang memang memiliki CC luar biasa Saya udah tau aksinya Dan kemarin juga sempet kebagiannya Kalau gak salah di Karang Nangka ya bos Iya di Karang Nangka Di Karang Nangka Terus Di utama Di utamanya Ini ancaman lagi Untuk warnanya Tapi gak ada yang megannya bos Ini lebih kemana ini Kalau betinanya kebanyakan Megan Telampik Betinanya Megan Telampik malah Kalau jantannya malah Kebanyakan burungnya Kelabu gini Kelantang Kelabu Berarti keturunan lah ya Ke apa Kakek neneknya mungkin ya Iya mungkin Nah ini patut ditungguin juga nih LPNnya hadir bos Hadir ini Nah Ngeri lah nanti SRC Kemarin Setelah perhari Udah Regenerasi burung-burung Barunya Ataupun burung-burung Yang memang di saat ini Kondisi masih Takeover apa ternak Sekarang fokusnya bos Masih takeover Masih takeover Ya sama ternak juga sih Masih ternak ya Karena materinya juga Udah gak usah diraguin Kalau SRC Dawianya ada disini Ibaratnya tinggal milih kan Apalagi Jawa Tengah kan punya Materi-materi ternak legendnya Juga luar biasa ya bos Nah ini The 5 Lalu ada siapa nih bos Sekarang Si bos udah gak main jabla ya bos Enggak Udah tobat Udah tobat Jablainya udah tobat Oke Nah Sengkuni aja udah dijual Sengkuni Terus ada sirkus terakhirnya Sirkus Sirkus Jablainya udah dijual Ini Ini Cucu Dawiah Anaknya CTL CTL Catur Lintang Ya Catur Lintang Adiknya Dawiah Adiknya Dawiah Salah satu player Manuver juga Ketemunya apa bos Ini ketemunya Ibunya Dragon Sama ibunya Bulan Ibunya Bulan Sama ibunya Dewi Bulan Itu Satu Ring dua tiga Ya Untuk Ininya ring SRC Oke Warnanya hampir mirip-mirip Semua kelabu lampik gini ya Ibunya sih Ketemunya Ibunya kuat ya Ibunya warnanya kayak gini Oke Secara karakter ini gimana bos Manuver Manuver lagi ya Sama atas Main atas Main CC juga Sekarang Jawa Tengah CCnya ngeri-ngeri Ini mungkin menuju Bulu full nih Ini udah bulu kerja Ini pasti disiapkan juga Untuk nanti Kedepan ya Jangan LPN aja Semua bos Gas Oke pokoknya kita tunggu SRC gak pernah absen Untuk gelaran nasional Alhamdulillah hadir terus Kita sering bareng juga Di Apa Di lapang gitu kan Nih Warnanya Kelabu lampik Paruhnya warna hitam Untuk matanya Mata jagung Oke Patut ditunggu juga Dewi Eh Ini CTL CTL Namanya Catur Lintang Namanya Catur Lintang Junior Mungkin ya Iya Oke Lalu ada Siapa lagi nih bos Ini Deneville Nah ini Deneville juga Yang sempat kemarin Hampir Di Jadi Bogor Hampir Istilahnya Untuk Kalau gak jeblos Penampilannya luar biasa Apik Tingginya Pol Nih Deneville Deneville ini Kakaknya Raja Kakaknya Raja Berarti A&M ya bos Iya A&M A&M Hampir mirip lah Warnanya Hampir mirip warnanya Cuman Raja Jenggot Ini Deneville disini putih Di atas putihnya Poletnya ya Ini bulu full Ini pasti Terus dibawa-bawa kemana-mana Iya Bawa terus Cuman sayangnya gak ada ring Iya Ringnya cuman ring A&M A&M gak pake ring PMTI Mungkin dulu Masih ini ya pak bos Untuk secara prestasinya Si bos sendiri gimana nih Di Kapolda Cup Waktu Di Tasik RMT Yang dibagi itu Betul kebagian Kebagian Burung sisa 10 Burung sisa 10 ya Ini kebagian Kemarin terakhir di Bogor ya bos Di Bogor juga Kebagian Sempat protes Karena mungkin Nyentuh bibir meja ya bos Tapi Karena sekarang Aturannya bibir meja Udah gak ini Ya akhirnya Protesnya Gagal gitu kan Ini salah satu player Yang memang memiliki Karakter luar biasa Sesenya luar biasa Stabilnya luar biasa Bisa dibilang Penampilannya Di gelaran Waktu di Bogor Sangat mencuri perhatian Gitu kan Sampai denger-dengar Sempat ada yang nawar Cuman ditahan Oke Nah Sekarang ke Ferrari Ferrari Ini guys Yang mau kenalan Sama Ferrari Bisa dibilang Ini adalah salah satu Player baru juga Untuk SRC ya bos ya Karena memang Di take over Kalau gak salah Dari tim JNJ dulu Diambil dari tim JNJ Untuk warnanya Warna coklat Kopi Kalau disini merah Ya bos ya Ringnya ring 23 PMT 2023 STNK nya panjang Ini untuk nama Apa ya Santos Ferrari Ring pendampingnya Santos Ferrari Asal usulnya bos Sebelum kita review nih Untuk tulangan Dan segala macam Mungkin yang Informasi yang Pak bos dapat Tentang Ferrari ini sih Dulu saya Take cover nya kan Ini Waktu borongan JNJ Di tempatnya JNJ Dulu saya pernah Beli burungnya JNJ Itu sejumlah 29 pasang Ya termasuk Ada Sabdo Palon Ada Rizka Ada Daru Andaru Ya betul Ini termasuk ikut Termasuk ikut Oke Ya aku Dulu gak manto Cuman Ditawarin ini Mau dijual semua Sama kandang-kandangnya Betul Saya pikir-pikir Masuk lah ya Masuk lah Burung ringnya banyak kan Coknya Yang pake ringnya banyak juga Yang udah prestasi Udah banyak juga Sabdo Palon Rizka Daru Itu kan udah Sering juara Udah sering Di nasionalnya juga Manggung terus Pak Bos Makanya aku berani Nah Untuk Ferrari sendiri Menurut Pak Bos nih Karakternya sendiri Seperti apa nih Manuverful Manuverful ya Atas kepala Atas kepala Sesetnya Kalau kemarin Temen-temen yang hadir Di Roda Gila Mungkin Ngeliat aksinya Ferrari Gitu kan Kayak Seperti apa Dia Manuverful tinggi Warnanya warna merah Atau kopi Atau kalau di Sunda itu Warnanya coklat Untuk bulunya Bulu full Ini bulu full loh guys Bos Bulu full Bos Nih Bos Ini stand cup panjang Bisa nyampe ke Anipersari kayaknya nih Bisa Untuk matanya Mata air merah ya bos Air merah Nih Nuh Terus ininya Paruhnya tulang putih Ada hitamnya dikit Ada hitamnya dikit Salah satu Ciri khas Ataupun ini Secara pegangan ini Apa ya bos Coba saya boleh pegang Siap Nah 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 guys Ini burung-burung petarung Yang memang geli Kalau lama-lama dipegang Ini untuk badannya Enak banget Bulunya bulu full Nah Dipegang langsung Ngebentuk angka 8 Itu biasanya Kata orang-orang merupati Kata legend-legen Bahwa Para suhu Ini burung-burung Yang seneng bertarung Ataupun burung lomba Kayak gitu Ini enak banget Kalau dulu aku Pernah ada pepatah Ataupun ada orang Ada orang yang ngasih Tahu saya gitu Kalau kakinya ini Jari tengahnya ini Sisiknya ada 13 Katanya fisiknya bagus Mana sisiknya bos Ini sisik ini Dihitung satu Ini Langkungan-langkungan ini Yang jari tengahnya Kalau ada jumlahnya 13 Katanya itu Emang Fisiknya bagus Fisiknya bagus Emang rata-rata berapa sih Kalau standarnya Ya ada 12 Rata-rata 12 Oh gitu Jadi juga ada Ekor juga ya bos Karena ekornya 13 Apa ya itu ya Tapi yang pasti Ini burung memiliki Karakter luar biasa Dia ketemu jablay juga Kemarin ketemu kan Dia bawa tinggi Dia ketemu manuker Di adu cc Sampai akhirnya Dia mendapatkan Jawara sejati Di lomba kemarin Jadi juara satu Terbaik Dan kemarin Kalau misalkan Tidak dibagi Ini juga ancaman nih Karena dia sudah menunggu Di babak 4 Betul kan Oke Ini 758 Burung Jadi rekor Ya Untuk pas gelaran Ferrari juara Nih Pak Bos LPN harus terlebih ready bos Iya ini Lagi enak-enaknya Tenaganya Tenaganya lagi enak-enaknya Kan baru 3 giringan Abis mabung Oh abis mabung ya Oh berarti sebelumnya Memang kemarin Kemarin belum ya Baru 3 giringan Kemarin lomba disini langsung Enggak di Dago Ikut Di Dago ikut Belum turun Belum mau turun disana Oh masih Karena masih Ketinggian Nah Pak Bos Kalau ini nih Yang mencuri perhatian saya Ini apa nih bos Karena masih Ya kelihatan Ini burung-burung Piyik yang udah terbang Mangule Udah terbang Siap jodoh lah Siap jodoh ya Ini rata-rata Apa nih bos Jalurnya Ini anak lingga Anak raja Terus Kucu CTL Dawia juga Dawia belum Belum Kebanyakan betina Jadi Langsung masuk kandang ternak Langsung disilang-silang lagi ya Berarti memang Dawia Belum menurun Baru satu yang cowok ya Itu yang tadi siapa Dewi Bulan Dewi Bulan Dan langsung memberikan Ancaman juga Satu-satunya nih Ini salah Nih bos Ini kan Kalau misalkan Ternak nih Ini buat pake sendiri Atau memang Kalau ada yang suka Kayak gimana Kalau ada yang suka Dijual Oh guys Jadi buat temen-temen Yang pengen punya Darahan-darahan Lingrat Yang jalurnya mungkin Dari Dawia Dari Raja Dari CTL Atau dari player-playernya SRC Langsung aja Boleh komen Boleh lewat saya Ataupun langsung ke bos Arief Langsung dateng kesini Pilih sendiri ya bos ya Boleh emang Boleh Ini lingga Bang Guler Nah lingga nih Habis sakit Kenapa itu bos Satu tahun Turun urat Oh ya itu tuh Resiko burung muda Nah bos ya Ini konsep kandangnya Juga nyaman Ini enak Karena Apa ya Bos ini total Ada berapa burung sebenarnya Seratus Seratus ya Seratus sama Pihikan sama semuanya ya Total Kalau player sendiri Yang disiapin sekarang Yang udah mungkin Empat puluhan Empat puluhan Banyak juga guys Nah ini lingga Ini lingga dulu Juara di GM Juara 3 Nasional Di Giri Mekar Habis sakit Kemarin disini Ada uci-ucinya Mengule Uci-uci apa ya bos Kayak tompel Apa ya Oh Daging tumbuh Daging jadi lah ya Jadi Terbangnya miring Jadi istirahat Setahun ini Sekarang udah Gimana nih Udah alhamdulillah Udah Udah bisa dilatih lagi Ini lingga Tapi masih harus tetep Apa proses Lakinya Pelan-pelan Gak bisa langsung Oke Ini kita kangen Mungkin temen-temen Yang tau lingga Kangen penampilan lingga Salah satu jawarannya Di GM Waktu nasional ya Di tahun kemarin ya pak Bo sekarang sakit langsung Lama juga setahun Tapi alhamdulillah Sehat ya bos sekarang ya Tiba Waktu sakit Diambil anaknya Udah banyak Udah banyak ya Nah Kita tau Lingga adalah salah satu Player manuver yang Lost door Gitu kan Lost just Ini orang Nyangkanya ini Anak Dawiya loh Dulu tuh pas pertama-pertama Keluar tuh anak Dawiya lah Iya bos ya Banyak yang menyangka Itu anak Dawiya Karena sesenya luar biasa Apa ya Namanya kalau misalnya Yang suka ngegambar-gambar Den itu apa ya Namanya tuh Arsitek Ini yang nge-arsitekin Siapa nih bos Saya sendiri Si bos sendiri Kepikiran apa nih Dengan konsep Kayak wartel Seperti ini Atau kayak gimana Kepikirannya dulu Aku liat Kandangnya RMB Royal Oh Depok Aku pengen Bikin yang kayak gitu Gitu kan Betul Betul Ini kan Mantelannya Kan bagus Dan mataharinya juga Kena langsung Matahari Hujan juga Kita gak repot Jemur ya bos Iya Oke ini memang luar biasa Keliatannya Apa ya Lebih rapi gitu ya Lebih Kayak gimana gitu kan Pasti pak bos Terima kasih banyak Atas waktunya Pokoknya mas Sukses terus buat pak bos Sehat terus buat pak bos Buat tim SRC juga Buat keluarga besar SRC Untuk player-playernya Juga sukses Masuk untuk Ferrari Dan player-player mudanya SRC Semangat lomba Semangat silaturahmi Semangat berbagi Karena satu hobi Kita bersaudara Wabilai topikul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh